Aku gak boleh terekam CCTV ini. Ngapain Bimu telfon? Jinjin terjadi suatu sama Nabilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Nabilah? Kamu kenapa telfon pake handphonenya Bimuun? Iya soalnya handphone aku masih sama Erwin Mas. Aku ganggu kamu gak Mas? Ada yang mau aku omongin sama kamu. Kamu mau bahas apa Nabilah? Ada suatu yang penting? Soalnya sekarang aku ada urusan sama Firman. Jadi aku gak bisa lama-lama ngobrol sama kamu. Urusan apa Mas? Iya adalah suatu yang... Tadi kamu mau bahas apa? Kamu mau bahas soal Raya atau soal yang lain? Maaf ya Mas kalau kesannya aku pengen tau. Tapi apakah adanya Mas Firman baik-baik aja? Halo? Mas? Mas Harga kamu denger aku kan? Halo? Iya Nabilah aku denger. Mas kenapa diem aja? Enggak enggak. Firman baik-baik aja ya. Mas aku tau kalau kamu tuh lagi nyembunyiin sesuatu. Udah deh lebih baik kamu jujur sama aku. Mas Firman kenapa? Apa perlu aku cari tau sendiri dan tanya langsung sama Mas Firman? Enggak Nabilah. Gak usah Nabilah. Gak usah. Iya benerin gak usah deh. Yaudah kalau gitu kamu kasih tau dong. Apa yang terjadi sama Mas Firman? Oke. Sekarang Firman lagi di kantornya Erwin. Firman tuh curiga kalau Erwin tuh menjalankan bisnis gelap dan ilegal. Karena waktu dulu Raya diculik. Orang pertama yang dihubungi penculiknya adalah Erwin. Jadi menurut Firman, Erwin tuh udah gak asing dengan hal-hal yang berbau kriminal. Ini baru dugaan aja sih. Sekarang Firman masih selidiki dan mau cari bukti. Apa semua ini benar apa enggak? Berarti Mas Firman sekarang dalam bahaya? Kayaknya ini bukan waktu yang tepat buat aku minta penjelasan Mas Arga. Soal apa aja yang dia ceritain ke Wilda tentang Raya. Mas Firman lebih butuhin bantuan Mas Arga sekarang. Nabilah, aku belum bisa jelasin secara detail sama kamu semuanya. Sekarang aku mau sesuilin Firman. Tadi kamu mau bahas soal apa? Soal Raya atau soal lainnya? Enggak. Ini kayaknya sekarang Mas Firman lebih ngebutuhin kamu dan. Aku juga khawatir kalau Mas Firman tuh bertindak gegabah dan akhirnya bisa nyelakain dirinya sendiri. Ya Nabilah, aku tetap teleponnya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tolong lindungi Mas Firman dan Mas Arga. Jangan sampai Mas Firman berbuat nekat dan ngebahayain nyawanya dia. Gimana caranya aku mau nyegah Mas Firman? Kalian tahu? Berapa kerugian yang saya tanggung gara-gara masalah ini? Tahu? Banyak. Banyak. Saya kehilangan uang banyak disini. Nyiram semua keamanan. Supaya apa? Supaya kita tidak disenggol. Tapi gara-gara kurir buduh itu yang kena razia BNN hancur bisnis kita. Saya ingatkan sama kalian. Saya nggak mau kejadian ini terulang kembali. Paham? Paham bos. Saya akan perketat lagi jaringan. Dan lebih berhati-hati lagi bos. Coba ulang lagi gimana tadi? Berhati-hati lagi? Saya akan perketat jaringan. Dan lebih berhati-hati lagi bos. Begitu menurut solusi dari kamu. Bukan begitu cara mainnya, Leo. Kita akan terus tetap dikejar sama polisi. Dan bisa jadi di antara kalian ketangkep dengan cara Roni sebagai umpannya. Kita harus putus jaringan itu. Kalau perlu. Kita lenyapkan umpannya. Dan kita hilangkan jejak Roni. Dari jaringan bisnis kita. Dan ini yang lebih penting. Saya minta sama kalian. Kalau ada di antara kalian yang berkhianat. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk menghabisi dengan tangan saya sendiri. Kamu siapa? Pak, ada yang bisa kami bantu? Kayaknya saya salah masuk ruangan deh. Emang Bapak mau kemana? Tadi saya sempat dengar kalau katanya di kantor ini ekspedisi pengiriman barang ya. Ekspor barang gitu keluar. Dan ya saya hanya mau nanya prosedurnya apa aja kalau kita mau kirim barang. Ya udah Pak, silahkan duduk. Saya akan jelaskan secara rinci tentang perusahaan ini. Silahkan Pak. Kalau boleh tahu, Bapak mau ekspor barang apa ya? Tekstil. Kelihatannya seperti kantor ekspedisi biasa. Tapi kenapa salah satu karyawan yang nggak sopan gitu penampilannya ya? Jangan-jangan ekspedisi ini hanya kedok yang dipakai Erwin untuk menjalankan bisnis gelapnya. Seperti nggak asing wajahnya. Kalau nggak salah, ada yang share foto orang yang harus dihindari. Pak, dokumennya ternyata nggak ada di sini. Saya ambil dulu ya, Pak. Bapak? Bapakים tahu. Bapak. Bapak, dokumennya? Bapak, dokumennya? Bapak, dokumennya. Bapak. Dapun ke mana perginya itu orang? Ya, ngapain nanya kita? Mana kita tahu kan lo yang ada di sini. Untung tadi aku sempat lihat ada tangga darurat di pojok ruangan. Aku udah curiga ada yang gak beres sama dua orang staff ekspedisi tadi. Tapi bisnis apa yang sebenarnya lagi disembunjakan, Erwin? Ini pasti bukan bisnis biasa. Jangan-jangan ada hubungannya dengan jaringan mafia. Aku gak boleh terekam CCTV. Aku harus berhasil suruh Firman. Aku gak bisa biarin Firman menghadapi Erwin dan anak buaya sendirian. Bisa-bisanya kita kecolongan. Ada tikus masuk ke sini dan kita semua gak tahu. Jangan-jangan itu intel yang lagi nyaman. Ayo bubar! Tangkep tikus itu! Saya gak mau tahu ya, kalau sampai tikus itu gak ketangkap, kalian semua akan saya habisi. Siap, Bos. Kita berpecat. Cari penyusupnya. Ayo! Bisa-bisanya ada penyusup masuk ke sini. Padahal bisnis ini udah saya jalankan bertahun-tahun dan tidak ada yang ganggu. Saya pastikan, penyusup ini tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku harus cari tempat persembunyian. Kunci, Bos. Kalian berdua, cari tempat lain. Ini apa ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!